ini adalah sebuah kehamilan pada usia sekitar 9 minggu dimana kita bisa melihat gambaran janin dengan sangat-sangat jelas kita bisa melihat tampilan dari tali pusat, selaput ketuban, struktur yoksak yang merupakan struktur di luar kantung hamil dan janin yang normal pada sekitar 9 minggu pemeriksaan bisa kita mulai dengan melihat keseluruhan anatomi janin disini kita bisa melihat kantung hamilan yang normal kemudian kita rekonstruksi keseluruhan dari gambar 3 dimensinya nah disini kita bisa melihat kantung hamil yang normal kita rekonstruksi gambar utuh dari 3 dimensi untuk kita rotasi dan kita bisa amati keseluruhan anatomi dari janin dalam fase aktif 4 dimensi kita bisa melihat ini adalah tali pusat ini adalah tangan, tunas tangan, dan tunas kaki dimana janin dalam posisi yang normal intrauterine di dalam rahim dalam fase transparan kita bisa melihat bagian keseluruhan dari janin karena dalam kondisi sekarang ini masih janin sangat-sangat transparan jadi kita bisa melihat bagian-bagian dari dalamnya keambilan sekitar 9 minggu 2,4 cm nah disini kita bisa melihat struktur bagian kepala disini kita lihat detak jantung janin yang normal dengan frekuensi antara 110 hingga 170 detakan per menit ini adalah selaput ketuban nah ini adalah aliran darah yang masuk ke dalam janin mulai dari tali pusat mengalir ke rongga jantung dan ke seluruh tubuh janin saya lagi kita lakukan rekonstruksi untuk melihat kondisi janin kembali nah kita bisa melihat pergerakan janin yang aktif tentu saja pada awal-awal minggu seperti ini kita tidak bisa mengharapkan janin itu terlalu bergerak aktif hanya seperti gerakan-gerakan sederhana saja yang bisa kita lihat nah ini jadi ini adalah tunas tangan dan ini adalah tunas kaki tali pusat yang masuk ke dalam tubuh janin nah ini adalah aliran darah dari tali pusat yang masuk ke dalam tubuh janin menuju ke jantung dan keseluruhan ke arah kepala nah setelah kita bisa melihat ini adalah aliran darah dari tubuh janin ini adalah tali pusat organ jantung dan menuju ke mulut darah daerah kepala jadi ini adalah gambalan aliran darah dari seluruh tubuh janin pada usia 9 minggu yang sudah sedemikian jelas terlihat plasenta sendiri baru akan muncul sekitar minggu ke 10-11 sementara bakal dari plasenta atau jaringan tropobles sudah terlihat dengan jelas nah kita lihat kembali fase aktif dari janin yang bergerak dengan bebas gerakan-gerakan yang sangat sederhana gerakan tangan, gerakan kaki sudah bisa terlihat dengan sempurna pada usia keambilan sekitar 9 minggu ini pengamatan kita bisa lakukan dengan mengatur arah sudut cahaya yang sebenarnya merupakan modifikasi dari mode dari komputer supaya bisa melihat janin dengan lebih jelas jadinya ada keseruan kantung hamilan selaput ketuban struktur yoksak atau kuning telur cadangan makanan struktur otak pada awal sudah terlihat dengan jelas tempurung kepala yang utuh jadi dari 9 minggu kita seharusnya sudah bisa mengamati pertumbuhan janin paling awal dimana kita bisa lihat dengan sangat jelas ini adalah tangan yang masih dalam posisi di depan wajah ini bagian dari tubuh terlihat janin normal secara keseluruhan tetap jantung yang terlihat normal pengamatan juga kita alihkan menuju ke mulut rahim untuk melihat bahwa mulut rahim tertutup dengan normal kedua ovarium juga kita lihat tidak ada kelainan ini ovarium kanan kemudian kita amati juga ovarium pada sisi kiri terlihat normal tanpa ada kelainan jadi ini adalah sebuah kasus kehamilan normal pada usia sekitar 9 minggu